Pemirsa 4.000 santri, Pondok Pesantren, Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur mudik lebih awal menuju kampung halaman masing-masing. Mudik barang ini untuk mempermudah para santri agar tidak terjebak padatnya lalu lintas saat mendekati lebaran. Mudik barang ini dipusatkan di area parkir pintu masuk makam Gus Dur di kompleks Pondok Pesantren, Tebu Ireng. Mudik barang ini merupakan agenda rutin tahunan menjelang lebaran dan dengan menggunakan puluhan armada bus, para santri ini pulang menuju kampung halaman di Jakarta hingga di beberapa kota yang ada di Sumatera. Total ada 4.000 santri, Pondok Pesantren, Tebu Ireng yang hari ini mudik barang ke kampung halaman. Selain armada bus, para santri yang juga mudik memakai armada lain seperti kereta api. Para santri mengaku mudik barang membantu mereka untuk pulang karena jika semakin dekat arus mudik lebaran, maka akses transportasi sulit didapat. Mudik gratis sama pesantren ini sudah berapa kali? Sudah 6 kali kira-kira. 6 kali ini? Gimana, nyaman atau bagaimana mudik barang? Nyaman, apa fasilitasnya? Kita bersamakan supaya bisa terkoordinir, orang tua juga bisa tenang, karena anak juga ada yang mengatur pada pulangnya. Kalau kita tahu selama menjelang lebaran ini kan transportasi akan susah, sehingga kita bantu para santri untuk pulang bersama-sama. Ada berapa santri? Ada sekitar 4.000 santri ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!